Kamu mungkin nggak terlalu memikirkan gravitasi, tapi gravitasi mempengaruhi segala sesuatu yang kita lakukan. Inilah alasan kenapa benda-benda jatuh ke bawah, bukannya terbang ke atas. Gravitasi membuat kita tetap terhubung dengan bumi, sehingga kita nggak melayang ke luar angkasa saat melompat. Tapi bagi fisikawan, gravitasi lebih dari itu. Gravitasi adalah teka-teki menarik yang harus dipecahkan untuk memahami cara kerja alam semesta, dan mereka sedang dalam pencarian untuk mengungkap rahasianya. Jadi, apa yang begitu misterius tentang hal itu? Mari kita lihat. Kita telah belajar banyak tentang gravitasi dari Isaac Newton, yang legendaris. Dia adalah orang pertama yang menemukan hukum gravitasi. Dia mengajarkan kita bahwa dua benda di alam semesta pasti akan tertarik satu sama lain, seolah-olah mereka punya ketertarikan gravitasi rahasia. Seberapa kuat daya tarik ini bergantung pada dua hal. Seberapa besar objek-objek itu, yaitu masa mereka, dan seberapa dekat mereka satu sama lain. Tapi inilah yang menarik, gravitasi bukan sekedar tarian dua objek. Ini adalah koreografi ruang angkasa yang kompleks. Ambil contoh tata surya kita. Matahari memainkan peran utama, menggunakan tarikan gravitasinya, untuk menjaga semua planet tetap berada di orbitnya. Tapi, setiap planet juga punya gaya gravitasnya sendiri, menarik matahari, dan bahkan planet-planet tetangganya. Kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, pahlawan lainnya, Albert Einstein, membawa gravitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menjelaskan teori relatifitas umum. Menurut Einstein, gravitasi bukan hanya gaya biasa. Pada kenyataannya, gravitasi melengkung dan membengkokkan struktur ruang waktu. Bayangkan, seorang juara kelas berat yang duduk di atas lembaran karet. Lembaran karet itu menekuk dan melengkung karena beratnya. Dan benda-benda yang lebih kecil di dekatnya, mau tak mau berguling ke arah sang juara kelas berat. Meskipun kita nggak bisa melihat lekukan-lekukan ruang angkasa dengan mata kepala kita sendiri, kita bisa melihat apa yang terjadi pada benda-benda yang terperangkap dalam cengkeramannya. Benda yang ditarik oleh gravitasi itu seperti terperangkap dalam pusaran gaya. Benda yang terperangkap mulai berputar ke bawah, seperti koin di mesin slot penny cyclone yang bisa kamu temukan di toko-toko wisata. Atau, benda itu mungkin bergerak dengan anggun dalam lingkaran, seperti sepeda yang berpacu di lintasan velodrome. Gravitasi adalah kekuatan primordial yang memandu seluruh dunia kita. Tanpanya, nggak akan ada bintang, nggak ada galaksi, nggak ada apa-apa. Namun, dari manakah gravitasi itu berasal? Nah, itulah pertanyaan besarnya. Dan kita belum punya jawaban lengkapnya. Tapi kita punya beberapa dugaan. Pertama-tama, kita tahu gravitasi lebih dari sekedar fitur ruang angkasa. Gravitasi adalah gaya yang menarik segala sesuatu. Anehnya, gravitasi adalah gaya yang paling lemah di antara semua gaya yang ada. Tapi, mari kita lihat gravitasi secara berbeda. Sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu. Alih-alih menjadi gaya yang secara langsung mendorong atau menarik benda dari kejauhan, gravitasi lebih seperti sebuah tarian. Gravitasi, meskipun menakjubkan, nggak tampil sendirian dalam tarian ini. Ia berbagi sorotan dengan kekuatan lain, seperti elektromagnetisme, misalnya. Mari kita bayangkan dua elektron. Mereka adalah penarik kita. Sekarang, mereka nggak secara langsung mendorong atau menarik satu sama lain, seperti yang kamu harapkan. Sebaliknya, satu elektron menciptakan jenis medan khusus di sekelilingnya, seperti medan gaya yang tak terlihat. Medan ini mengatur panggung pertunjukan. Elektron lainnya merasakan medan ini dan mulai berputar dan berinteraksi dengannya. Seolah-olah, mereka mengikuti suatu koreografi. Dan ketika kita menyaksikan tarian ini, terlihat seolah-olah elektron kedua didorong atau ditarik oleh elektron pertama. Namun, pada kenyataannya, ini semua adalah tentang gerakan yang rumit dan interaksi antara para penari dan bidang tempat mereka menari. Para penari nggak pernah menyentuh satu sama lain secara langsung, tapi interaksi mereka melalui bidang-bidang ini membuatnya tampak seperti terhubung. Ini adalah pertunjukan ajaib dari bidang dan gerakan yang bersatu untuk menciptakan ilusi kekuatan yang bermain. Hal yang kita sebut sebagai gravitasi. Jadi, meskipun ini bukan gaya dalam arti yang sebenarnya, namun berperilaku seperti gaya. Kita menyebutnya gaya yang muncul, karena gaya ini muncul atau keluar dari cara ruang dan objek berinteraksi. Itulah sebabnya, kalau kita ingin membahas secara teknis, beberapa ilmuwan lebih suka menghindari kata gaya gravitasi dan memilih istilah interaksi. Ini hanyalah cara bagi partikel-partikel untuk berbaur dan bertukar energi dan informasi. Interaksi elektromagnetik, interaksi gravitasi, semuanya adalah bagian dari pertemuan besar ini. Setidaknya itulah salah satu teorinya. Beberapa ilmuwan juga berpikir gravitasi mungkin terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut graviton. Partikel-partikel kecil ini bekerja di balik layar, membuat benda-benda saling tarik-menarik. Namun, kita belum bisa melihat graviton yang sulit dipahami ini secara langsung. Jadi, menurut teori ini, gravitasi adalah sebuah gaya dan partikel potensial. Seperti yang bisa dilihat, kita mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja dalam skala besar. Tapi setidaknya, kita punya pemahaman yang baik tentang bagaimana perilakunya dalam situasi tertentu. Seperti bagaimana planet-planet mengorbit matahari, atau bagaimana benda-benda jatuh ke tanah dan sebagainya. Namun, apa yang terjadi kalau kita memperbesar ke dalam skala atom? Dan bagaimana kalau kita menjelajah ke kedalaman lubang hitam dan Big Bang? Di sinilah perjalanan liar gravitasi keluar dari jalurnya. Pertama, mari masuk ke ranah mekanika kuantum. Ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dunia kecil ini, gravitasi. Gaya yang menarik segala sesuatu bersama-sama, tampaknya berada di belakang. Dalam skala mikroskopis, gaya-gaya lain seperti elektromagnetisme menjadi pusat perhatian dan menjadi bintang. Gaya-gaya itu membayangi gravitasi. Hal ini membuat para ilmuwan bingung, bertanya-tanya apakah hal ini mungkin terjadi. Kenapa gravitasi tiba-tiba menghilang? Sejauh ini, kita nggak tahu. Dan ketika sampai pada skala yang lebih besar, di mana ada objek yang sangat besar seperti lubang hitam, gravitasi punya tingkat kerumitan yang sama sekali baru. Sebagai contoh, Di dalam lubang hitam, hukum fisika dan gravitasi yang kita kenal pada dasarnya berantakan. Hukum-hukum itu juga hancur ketika kita mencoba memahami bagaimana gravitasi berperilaku sesaat setelah Big Bang. Dari mana asalnya? Kita nggak tahu. Dengan kata lain, kita berada dalam kabut kosmik ketika mencoba memahami gravitasi. Tapi jangan takut, para ilmuwan bekerja keras untuk mempelajari lebih lanjut tentang gaya yang muncul yang penuh teka-teki ini. Mereka melakukan berbagai eksperimen dan menggunakan teknologi canggih untuk memecahkan kodenya. Meskipun masih banyak yang harus kita cari tahu, kita membuat kemajuan setiap hari. Sebagai contoh, pernah dengar tentang lensa gravitasi? Ini seperti trik sulap yang memukau. Bayangkan seberkas cahaya sebagai penjelajah yang tak kenal takut, mengambil jalan lurus melintasi alam semesta. Namun, saat bertemu dengan tarikan gravitasi dari objek yang sangat besar, perjalanan cahaya menjadi seperti naik roller coaster yang liar. Gravitasi dari objek masif membengkokkan struktur ruang angkasa, menciptakan efek funhouse mirror. Seberkas cahaya yang berani menemukan dirinya melengkung dan meliuk-liuk di sekitar objek besar, mengikuti jalur baru yang gak terduga. Namun, saat cahaya mengubah lintasannya, cahaya juga mengungkapkan kepada kita keajaiban yang jauh dan tersembunyi yang gak akan terlihat kalau gak ada cahaya. Cahaya bisa memperbesar, mendistorsi, atau bahkan menciptakan beberapa gambar objek yang jauh. Jadi, semua hal yang selama ini bermain petak umpet dengan kita, akhirnya menjadi terlihat seperti lubang hitam. Ada juga ide menakjubkan yang disebut gelombang gravitasi. Einstein telah meramalkan keberadaannya puluhan tahun yang lalu, tapi baru akhir-akhir ini kita akhirnya bisa mengonfirmasikannya. Dan itu adalah terobosan besar dalam dunia sains. Gelombang ini membawa gema peristiwa kosmik yang dasyat, seperti tabrakan lubang hitam yang sangat besar atau kelahiran bintang yang baru lahir. Seperti halnya menjatuhkan kerikil ke kolam yang tenang, peristiwa-peristiwa dasyat ini menimbulkan efek riak. Namun, alih-alih air, ruang angkasa sendirilah yang beriak dan melengkung. Para ilmuwan baru saja mengembangkan cara untuk mendengarkan bisikan ini. Mereka telah menciptakan instrumen yang mampu mendeteksi gelombang gravitasi. Instrumen ini yang dikenal sebagai interferometer, seperti telinga yang disetel dengan baik untuk menangkap getaran halus alam semesta. Tapi, satu hal yang pasti, gravitasi adalah bintang yang membentuk alam semesta. Gravitasi membuat segala sesuatu di sekitar kita tetap terhubung dan mengatur seluruh alam semesta kita. Pencarian untuk mengungkap rahasia utamanya terus berlanjut. Dan ini adalah petualangan yang mendebarkan bagi para ilmuwan dan orang-orang yang ingin tahu.